sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax di tebas kepalanya di sungai Duku di dekat kunding sana tetapi benteng ini adalah didirikan Inggris di tahun 1813 sebelum itu sudah berdiri sudah ada jadi pada penyerahan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda untuk Pulau Bangka terjadi di benteng ini penyerahan itu pada tahun pada 10 Desember 1816 jadi segala sesuatu yang diusahakan Belanda untuk kembali menyerang Palemba menundukkan Sultan Mahmud Badal II ya diusahakan dari sini diusahakan dari benteng ini itu 1813 itu mulai dibangunnya oleh Inggris pada masa itu jadi itu setelah masuknya Lord Minto artinya ke Indonesia ketika itu kemudian oleh Jenderal siapa yang namanya dari Palembang ke Mounting Hay Mounting Hay pada masa Mounting Hay berarti ini didirikan ya betul Mounting Hay juga berdiri di sini jadi di tempat diri ada nama Mounting Hay ada Van Der Weyke Van Der Weyke itu setelah Belanda kan pada zaman Belanda nah secara ringkasnya pertama-tama Inggris datang di pertama-tama polonial yang pertama kali menginjakan Polo Bangka itu adalah Inggris pada tahun 1813 1813 itu dengan tujuan hendak memutuskan perkawasan Palembang atas Polo Bangka istimahnya tadi jadi pertama mereka mendirikan di sana di Kelian sana Fort Nugan Tanjung Kelian karena ada banyak kematian dianggap tidak sehat oleh Bihak Inggris sendiri ada beberapa kematian termasuk Mayor Miers itu kepala residen Bangka dan Palembang pada masa itu meninggal dunia dan juga dimakamkan di sebelah sini kemudian komitmen terkira dipindahkan di sebelah sini ujung Benteng jadi di 1813 mereka bersepakan untuk memindahkan ke lokasi yang baru yaitu di atas Benteng Abang Tawi di bawah sana ada Benteng Abang Tawi itu di bawah di bawah sana Benteng Abang Tawi mana yang lebih lama? Abang Tawi apa benteng kayak ini? Benteng Abang Tawi dulu Abang Tawi diperkirakan di 1740-an 40-an 40-an Abang Tawi nah Abang Tawi ketika itu masih merupakan penguasa lokal ya masih iya penguasa lokal tapi di bawah kesertanan Palembang karena musiknya iya 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 catatan lokal catatan Inggris yaitu yang ditulis oleh Horstville tentang bangka Horstville dan Hendrick Court itu saya percaya mereka tinggal di sini mereka duduk di Benteng sini membuat catatan tentang bangka yang sekarang ini kita gunakan sebagai buku besar rujukan besar untuk sejarah bangka pada periode tersebut pada periode tahun itu iya menarik sekali tentang Benteng tadi disebutkan ada Benteng Abang Tawi nah kemudian kita kenal juga ada Benteng Kutu Seribu nah antara Kutu Seribu dengan Abang Tawi itu mana yang lebih duluan berdasarkan suara asal cerita Tanah Bangka ini dan juga yang berikutnya menjadi Pulau Bangka berhubungan dengan Palembang sebenarnya itu sama itu sekarang kita lihat itu mulai dari OER67 UBL2885 kemudian itu yang Raden Ahmad 1925 dan 1934 itu menyatakan sama sama ya sebenarnya setelah kami melakukan penelitian ulang seperti yang setelah kami tuliskan bahwa Benteng Kutu Seribu itu sebenarnya berdiri sudah di awal berdiri sekitar 1740 cuma berasal dari itu kayu kemudian kedatangan Raja Haji sebenarnya itu adalah Raja Haji Fisabilillah tidak menyerang mentok menyerang mentok ketika itu menyerang Palembang tapi mentok diserang maka temenggung Bita Manggala Kepala Negeri Monto ini bilang mertuanya Sultan Palembang Sultan Ahmad Najibudin bilang minta bantu mendirikan benteng baru karena menteng lama sudah lapuk sehingga diberikanlah uang sebanyak seribu ringgit dan seribu karung beras untuk modal itu bangun itu benteng jadi bikin baru makanya dibilang benteng Kutu Seribu kedatangan Raja Haji itu kami mendapatkan menurut dari Tufat Nafis itu setelah ditarikkan itu di 1867 1867 maka kami berasa yakin bahwa benteng Kutu Seribu itu didirikan di tahun 1768 satu tahun setelah kabar tersebut dan rencana pertanyaan tadi bahwa benteng Abang Tawi itu sudah masuk periode perselisihan antara keluarga mentok ada tiga keluarga tiga keluarga menantu dari Temengdita Menggala tadi dan juga itu ada Abang Tawi ada berikutnya ini masalah masalah kekuasaan peran Raja Pisabili Raja Haji Pisabili dimana pada masa itu apakah pada masa pertikaian keluarga itu enggak enggak ada belum ya memang Raja Haji Pisabili itu meninggal di 1784 ada hubungan dengan benteng karang yang di Tanjung Ular benteng karang di Tanjung Ular itu di 1732 itu sebenarnya itu pangeran Anum pangeran Anum itu kakak dari Sultan Muhammad Badaruddin I susunannya itu Badaruddin I Raja Mudin Bahhauddin baru Badaruddin II lebih awal lebih awal yang kita lihat kemarin di Tanjung Ular sana dan menarik sekali kota bentuk ini memiliki banyak benteng ada benteng kutus ribu ada benteng kota karang ada benteng awang tawi dan ini termasuk ada benteng thunder white ini dan satu lagi fort nuggan fort nuggan jadi ada 5 benteng jadi ada 5 benteng di kota mentong fort nuggan itu semuanya literatnya tertulis dan kami menemukan dan kita bisa menemukan ada sitenya berdasarkan kelima kebentengan memasuki persyaratan bahwa itu adalah benteng jadi kota mentok ini paling menarik juga kalau kita katakan sebagai kota benteng karena ini memiliki banyak benteng di hampir seluruh gula bangka belitung ini betul seperti kalau kita lihat di Ambon banyak sekali tapi mereka tentang spices tentang rempah kita bicara tentang nutmeg dan kulao ada 2 dan fuli ada 3 tapi kalau kita di kulao bangka mereka bikin benteng disini hanya satu komoditi timah timah itu saja hanya timah saja artinya timah itu menjadi perubatan yang luar biasa karena indikasi daripada pertahanan itu kita lihat gula bentengnya lebih banyak betul dari masa ke masa itu kan memang juga itu adalah artikel yang sangat sensitif ya karena pertama-tama saya merasa yakin apabila suatu wilayah satu kerajaan menguasai timah yang besar artinya dia menguasai senjata karena pada masa itu seluruh senjata meriam lantak itu materialnya timah jadi apabila menguasai timah dalam jumlah banyak maka akan untuk sebagai senjata pertahanan dan kemudian juga pada saat mulainya orang inggris suka minum teh dari kekaisan cina harus kemas teh dengan baik sehingga dengan bagus sampai di england sana dalam pelayaran satu tahun memakai kertas timah bagaimana caranya mereka box itu harus dilaksikan timah sehingga wangi dari teh cina tetap bertahan teh ulungnya tadi dan saya sangat yakin karena 32 teh 32 box teh yang dari cina yang dilapisi oleh timah bangka tadi sampai ke boston kemudian disana akan terjadi perkelahian menjadi Boston Tea Party dan berikutnya menjadi revolusi Amerika Serikat mendirikan negara Amerika Serikat jadi pulau bangka sebenarnya punya andil punya peran yang luar biasa berdirinya United States of America yang independenya pada 17 sejumpat saya yakin itu kalau kita kaitkan lagi dengan revolusi industri sudah jelas-jelas bahwa timah sangat berperan di dalamnya ada gak kira-kira hubungan itu yang terdengar oleh kawan-kawannya disini misalnya tentang adanya loko uap seperti itu yang kita lihat tadi itu loko mobil nah itu kan hasil daripada revolusi industri yang kemudian juga dipakai pada pertambangan timah di kemudian waktu apakah ada hubungan kemudian timbal balik antara timah dengan revolusi industri atau memang orang-orang Eropa yang kesini itu berkaitan dengan untuk membangun Eropa itu memang harus menggunakan timah apa kira-kira saya kira ada ya mungkin dengan dengan sebagai senjata peluru itu mungkin salah satunya saya kira timah yang digunakan pada di sebelah sana itu untuk teman saya di Belanda sendiri mereka gunakan sebagai dam inti dari dam karena kan tidak bisa rusak timah tidak rusak oh iya dia tidak berkarat dia lebih berat dia lebih mantap dudukannya jadi Amsterdam Rotterdam itu semua dam itu isinya timah buat mereka jangan-jangan kalau timah Bangga Belitung sudah habis kita cari timahnya di Kepalanda lagi sekali bisa dan kembali ke revolusi industri tadi itu tidak ada hubungannya tetapi seperti kita tahu revolusi industri itu merahul dari Inggris dari penemuan lokomotif lokomotif lokomobil steam dan itu digunakan ke arah sini sebagai pengganti kincir Cina karena melihat orang-orang Cina bergantungan dengan kekuatan yang tidak itu jadi mekanisasi pertambangan sudah boleh terjadi itu bagaimana hanya sekitar pompa dulu yang pertama sehingga dari kerja nyata sebagai kuli pikul kemudian kuli-kuli angkut kemudian muncul yang dikatakan apa namanya pempa rantai kemudian muncul setelah adanya mesin uap adanya pipa isap nah itu yang tergantikan mulai dari masa itu artinya tenaga industri yang dimunculkan kemudian dari kapal dari mesin uap itu menggantikan posisi para pekerja yang tradisional itu saja jadi hubungannya tapi timah tetap menjadi artikel yang menarik tapi kalau saya lihat penggunaan timah orang mungkin bilang timah itu dari kolobangka itu digunakan sebagai kepala peluru ya untuk menucur-menucur saya tidak sependapat bukan SN tapi saya gunakan memutu timah tapi itu PB tapi kalau untuk peluru meriam jarang sekali saya perhatikan juga peluru meriam sebagai piercing ya mereka gunakan besi timah tadi kekas timah digunakan orang-orang Cina untuk kematian juga kan yang timah mereka ditabur kemudian orang-orang Cina bikin fas tempat mereka meletakkan garu ya untuk sembahyang dupaan mereka itu kan dibuat dari oh iya antara pencampuran timah dengan besi kan menjadi perungu kemudian timah dengan tembaga tembaga jadi penggunaan timah ini ada masa-masanya masa-masa pertama timah itu digunakan sebagai alat senjata meriam merantaka sebagai pelontar meriam dan juga pada masa itu juga diekspor ke Cina sebagai peralatan yang berharga karena dibuat untuk khusus tadi kemudian sebagai alat-alat cetakan lagi dice-nya kemudian dari situ juga saya berpikir bahwa timah itu digunakan untuk untuk cover untuk menutupi teh ya jadi menariknya kota mentok ini selain kita sebut sebagai juga kota banyaknya penteng ya kan boleh dikatakan kota seribu penteng lah kita katakan seperti itu dan kemudian bisa kita katakan lagi sebagai kota timah ya kan karena hampir semua sejarah yang berkaitan dengan konflik-konflik yang ada di mentok itu berkaitan dengan timah ya dengan timah ya saya kira demikian untuk saat ini ya selamat siang kawan-kawan semua terima kasih bang ipan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati